Halo, jumpa lagi di R&R29 Gadgetan Gaming. Kali ini kita coba main Genshin Impact di Infinix Hot 10s ya. Genshin Impact-nya sudah update ke versi 3.3. Langsung saja kita coba mainkan di setting grafik yang paling rendah saja deh. Kita mainkan di setting grafik lowest. Di sini sudah saya set ke setting lowest. Kita coba mainkan langsung di frame rate maksimal 60fps saja. Crowd Density dan teammate effect untuk co-opnya saya matikan. Kita akan lihat seperti apa performanya ya. Di situasi battle di open map dengan musuh yang tidak terlalu rame begini, frame rate-nya bisa lumayan bagus sih. Masih terasa lumayan lancar, ya walaupun kayaknya tidak mungkin dapat di 60fps. Kalau saya perkirakan sih ini masih di kisaran 30-35fps saja ya. Di beberapa situasi, terutama di tempat yang agak sepi atau saat kita menghadap ke gunung atau area yang tidak banyak efek, memang frame rate-nya bisa terasa lumayan lancar ya. Seperti misalnya saat kita buka setting atau map frame rate-nya bisa dapat di atas 40-an fps lah. Tapi kalau sudah di open map begini atau saat kita bertemu dengan musuh tadi, frame rate rata-ratanya sih kalau menurut saya dapatnya di kisaran 30fps saja. Tapi memang terasa lancar ya. Tidak banyak terjadi frame drop atau terasa patah-patah yang mengganggu performa. Di situasi battle tadi juga masih terasa lancar. Saat mengeluarkan skill dengan efek visual yang cukup tinggi begini juga walaupun memang terasa frame drop tapi tidak sampai patah-patah atau nge-freeze gitu ya. Masih dapat mungkin di kisaran 20-an sampai 30fps. Di sini gamenya sudah berjalan kurang lebih sekitar hampir 10 menit dan gamenya masih cukup lancar. Kemudian kita coba di dalam kota. Ini baru pertama kali saya akhirnya sampai ke kota Inazuma juga. Dan untuk performa dalam kotanya sih secara umum masih sama seperti di kota Liwe atau Mondstadt ya. Di area yang tidak terlalu rame NPC bisa dapat cukup stabil di kisaran 30fps. Kurang lebih. Saat masuk ke area baru atau area yang agak rame terasa sedikit ada frame drop. Tapi ini sih masih dapat di atas 20-an ya. Masih terasa lancar. Kemudian terakhir kita coba battle dengan storm terror. Seperti biasa kalau di dalam domain begini frame rate-nya bisa lumayan bagus. Kalau tidak sedang mengeluarkan skill atau dengan efek visual yang tinggi sih frame rate-nya bisa lumayan bagus. Tapi kalau saat storm terror-nya mengeluarkan efek begini terasa agak drop. Tapi itu hanya sesaat dan setelah itu frame rate-nya akan kembali lancar. Jadi kalau buat saya sih untuk update terbaru 3.3 ini Hot 10s masih lumayan playable untuk memainkan Genshin Impact di setting grafik lowest ya. Kita set tadi di 60fps untuk lihat seperti apa performanya. Tapi kalau buat saya sih teman-teman nanti cukup set di 30 atau 45fps saja. Untuk suhu HP-nya di bagian depan juga hanya 42,7 derajat. Ini sudah saya mainkan kurang lebih 20 menitan. Dan di bagian belakang juga tidak terlalu panas ya. 44,5 derajat. Oke teman-teman jadi itu tadi testing card Genshin Impact di Infinix Hot 10s. Kalau ada saran komentar boleh sampaikan di kolom komentar ya.